Terus waktu mau besar ibunya beli spare part dulu, baru dia jadi besar. Nanti kalau dia nambah lagi umurnya, beli spare part baru jadi besar. Apa itu nama filmnya? Jadi ada itu nama filmnya kayak gitu. Jadi kayak gini ya, jadi yang namanya robot itu dia gak bisa membesar sendiri. Harus ganti spare part. Tapi coba lihat kalian, dari bayi terus sekarang besar seperti ini, ada gak ganti-ganti spare part? Gak ada. Itulah hebatnya ciptaan Allah. Jadi ciptaan manusia itu sampai sekarang masih belum bisa menyaingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu hebatnya ini Pak, hebatnya manusia. Makanya kita harus, kok bisa gitu ya manusia itu seperti itu? Kok bisa sih binatang itu seperti itu? Contohnya sederhana begini. Pernah gak kalian lihat ini kunang-kunang? Pernah gak kalian menanyakan kepada diri kalian sendiri? Kok bisa sih kunang-kunang itu bikin cahaya? Nah itu yang harus kita lakukan. Makanya salah satu arti daripada ayat itu adalah kita bertanya. Kok bisa sih? Kok pohon itu dia tumbuh di tanah yang sama, tapi kok bisa bentuknya beda-beda? Kok bisa warnanya beda-beda? Kok bisa rasanya beda-beda? Nah gitu, akhirnya orang meneliti. Itulah pentingnya kita. Kemudian makna lain dari ayat itu adalah ini. Dia memberikan arah atau petunjuk. Jadi gini, mulai dari sekarang ya, kalau kita melihat apapun yang ada di sekeliling kita, Cuma lihat misalnya pohon. Kalau kita lihat pohon, itu kita tahu bahwa itu adalah bagian daripada, Atau pohon itu adalah ayat daripada ayat-ayat Allah SWT. Nah karena dia adalah ayat, maka ketika kita melihat pohon kita ingat, Wah ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Tahu gak kalian kenapa sih pohon itu hebat? Ada yang tahu gak? Kenapa pohon itu hebat? Kalian tahu yang namanya fotosintesis? Tahu. Apa itu? Nah, apa itu? Jadi dia memproses perubahan dari CO2 menjadi O2. Makanya dia bisa pohon-pohon itu bisa menghasilkan apa? Oksigen. Nah bayangkan ya, Kemampuan pohon untuk menghasilkan oksigen itu sekarang dibayar oleh orang. Jadi orang-orang bule itu ngasih uang sama orang-orang di Kalimantan. Karena kenapa? Karena katanya di Kalimantan ini masih banyak pohon. Karena banyak pohon maka dia menghasilkan apa? O2 untuk dunia. Sementara di Barat itu mereka sudah banyak menebangi pohon. Mereka menghasilkan apa? CO, CO2 untuk pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mengotori udara. Akhirnya mereka beli ini, mereka beli O2 kita dengan membayarnya dengan bantuan-bantuan. Sangat mahal dia bayar kepada kita. Walaupun sekarang programnya sudah berhenti. Nah ini luar biasa pohon. Saya dulu sempat berpikir ya, kenapa manusia itu gak bisa kayak pohon? Pohon itu nyari makannya dari mana? Dari tanah. Kok kita gak bisa gitu ya, sekaya pohon mengubah apa yang ada di dalam tanah itu menjadi makanan. Pohon itu kok bisa ya, ditanam di mana aja, dia bisa nyari makan sendiri pakai akar. Kok manusia gak bisa gitu, misalnya kita celupin ini tangan, kita rendam tangan kita, terus dari ini masuk ini makanan, kok gak bisa ya? Berarti pohon itu sangat luar biasa. Nah itulah sebabnya ketika kita melihat pohon, kita langsung ingat Allahu Akbar, Subhanallah. Artinya apa? Pohon ini sangat luar biasa. Jadi apapun yang Allah ciptakan itu, itu semua mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah kemudian arti ayat yang lain itu kata beliau, itu getting your attention. Artinya apa? Ketika Allah menggunakan kata ayat, maka ayat itu harusnya menarik perhatian kita. Artinya ada sesuatu yang menarik yang Allah ceritakan di sana. Tahu gak kalian ketika Allah mengatakan dalam penciptaan langit dan bumi, silip bergantinya siang malam itu merupakan ayat. Nah itu tau gak? Itu dipelajari sama orang barat. Lalu apa teori yang mereka hasilkan? Apa? Teori Big Bang. Jadi teori mereka mengatakan bahwa sesungguhnya jagad semesta ini, semua itu dulu berasal dari satu, satu masa. Kemudian dia pecah. Itu semua juga pernah diceritakan juga dalam Al-Quran. Kemudian mereka mempelajari ini, silip bergantinya siang dan malam. Terus kesimpulan mereka apa? Oh, kalau terjadi siang malam seperti ini, berarti bumi ini bundar. Nah itu berasal dari penyelidikan mereka terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalian coba lihat ini, contoh ini apa? Bajakah. Bajakah itu sebenarnya adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diteliti oleh kakak kalian, lalu dia menjadi juara di, dimana? Juara di Perancis. Jadi sebenarnya para penemu-penemu, ya itu sebenarnya mereka cuma menyelidiki tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian ayat ini kata beliau juga berarti ini, to have purpose. Ya artinya apa? Allah menciptakan apa yang ada di muka bumi ini, semuanya pasti ada tujuannya. Tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu atau apa yang disebut sebagai ayat itu, sia-sia. Makanya nanti kalian melihat apapun di muka bumi ini, selalu berpikir, Rabbana ma khalaqtaha za batila. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Pasti ada tujuannya. Makanya coba kalian lihat ini, kuku. Apa sih gunanya kuku? Kenapa tangan ini bentuknya seperti ini? Kenapa jempol ini begini? Kenapa dia ada tiga sendi? Atau lain sebagainya. Terus semua ada maknanya, semua ada tujuannya. Oke itu aja ade-ade ya. Insya Allah nanti besok kita akan, minggu depan kita akan lihat lagi, apa nih, bahasan-bahasan yang lain. Memang sebenarnya Bapak ini lagi mencari ini, ada topik yang memang khusus buat anak-anak, tapi tadi cari topiknya gak ketemu. Jadi kita ambil ini aja dulu. Sebagai bahasan awal, daripada divine speech. Ada yang mau tanyakan ade-ade? Apa? Apa? Apa tadi? Besar-besar ini mana? Oh, nama filmnya. Oh, nama filmnya saya lupa. Penggantian spare part itu. Itu sebenarnya ada filmnya. Nantilah saya carikan ininya apa? Nama filmnya. Dulu Bapak nontonnya ini seru juga tuh. Wah hebat banget ini. Itu filmnya menceritakan ini. Bagaimana robot-robot itu kan mereka ini. Untuk mengganti spare part yang baru ya. Itu makin lama harganya makin mahal. Akhirnya mereka bikin demonstrasi. Protes sama perusahaan pembuat spare part robot. Wah gitu. Nantilah kita lihat ini kalau ada waktu nanti. Nanti kita nonton apa nih? Nonton film kartun. Oke ada pertanyaan lain? Ini bisa tidur jam berapa ini? Jam 8? Enggak juga. Oke terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan. Nanti ini setiap malam Jumat. Mungkin nanti Bapak carikan ininya apa nih. Bahan-bahannya. Mungkin biar cocok buat anak-anak. Oke terima kasih. Kita akhirin dan doa penutupan jelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabiyamdika. Asyadallah ilahi lantastagfirullah wabarakatuh. Bila tawfirudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dipenjamin laptopnya. Terima kasih.